By the way, ini udah Iya, nggak kerasa ya Udah mau satu jam Udah mau satu jam, cepet banget Kita sepakat untuk Ngejalanin ini kan satu jam So we have to respect Meluangkan waktunya juga Untuk kita So Kita harus on time lah Oh iya pak Password Yang mungkin lo Mau satu-satu Sampaikan Sebelumnya nih pak Jadi itu saya dari kemarin tuh Banyak nih yang nanya ke saya Apa sih ini bakat pimpin Nah yolo Gimana pada nih Boleh sedikit Dijelaskan sedikit Tentang bakat pimpin Bakat pimpin Bakat pimpin Gue juga nggak tau tuh siapa Ngeri nama ya Tau tuh yang ketahuan Gimana boleh gitu pak Pada nih jelasin pak Ya ini dianya Ya jadi Ini mainan baru kita lah ya This is our new baby lah Kita ini Kita bertiga nih sepakat Kita bergerak di Di bidang People development Ya Selama ini kita udah Meluangkan waktu Dengan sengaja Menyiapkan berbagai macam materi Dan dasar itu Kita nggak ngambil dari buku Tapi Berdasarkan dari Pengalaman Pengalaman hidup kita aja Ya Gue yakin Kita nggak bilang bahwa Pengalaman kita udah paling hebat Atau paling bener No Ya Sekali lagi Nggak ya Tapi Seperti yang di awal tadi gue bilang Setiap pengalaman hidup Seseorang itu pasti Kita bisa belajar Dari Dari pengalaman hidup Orang lain Ya Dan itu yang kita Akan lakukan Kita ingin Memaksimalkan Potensi-potensi Mereka Karena potensi itu udah ada di dalam Ya nggak Potensi itu udah ada di dalam Bukan di luar Di dalam Ya Setiap orang punya potensi yang berbeda-beda Ya Dan kita Bertiga sepakat Dengan segala kemampuan Dengan segala pengetahuan Dan pemahaman yang kita Yang kita punya Kita mau bantu Ya memaksimalkan Dan Untuk acara Apa nih namanya Obrolan tiga jaman ini Kita juga udah sepakat Kita akan lakukan Setiap dua minggu Ya Jadi ini salah satu Ya Setiap hari Senin Jam Tujuh tiga puluh Ya Dan ini hanya salah satu Aktivitas kita Ya kita akan Seperti keliaran Kemana-mana Nah ya Jadi ya Apapun yang kita bisa lakukan Ya Kita lakukan sebaik mungkin Ya Itu aja sih Kalifannya Ya Ada yang tambahin silahkan Ya And For You guys Yang mau Tahu Tentang More info More updates Interested in What we're doing Bisa follow Bakat Pimpin At Bakat Pimpin Saya tulis disini ya Jadi Bener-bener Akan berguna Sekali Untuk hidup Dan Apa ya Hidup Dan your growth In life It's very It's very Oke lah Top chat Top Oke Kesimpulan aja lah Beberapa kesimpulan lah ya Gue ambil dari apa yang kita bahas hari ini Bahwa Kita semua diingatkan lah Untuk Untuk berhati-hati dalam Dalam memilih Dalam menentukan perspektif Apa yang Yang mau kita pakai Dalam Menyikapi setiap keadaan Ya Karena itu akan sangat berpengaruh Dengan respon kita berikutnya Keputusan kita berikutnya Langkah kita berikutnya Ya Yang pertama Yang kedua Tadi Pak Jeff juga bilang Bahwa iman Ya Kita Kita harus bersyukur lah Bahwa kita Ada di negara yang Mengizinkan kita secara bebas Untuk Memiliki Keyakinan yang kita Percayai Ya Kita Ada negara yang Ketika mau melakukan Kegiatan Apa ya Rohani Malah Tindak bebas Jadi iman itu Akan sangat Menentukan Bagaimana kita Tetap melangkah Ya Walaupun Saat ini Kita harus Melihat Menerima kenyataan Bahwa banyak sekali Ketidakpastian Dalam Kehidupan kita saat ini Tapi iman itu Yang akan terus Membuat kita Terus melangkah Lalu yang ketiga Perubahan Perubahan itu Suatu hal yang Pasti dalam hidup kita Ya Lu suka gak suka Pasti ada yang berubah Ya Jadi Lebih baik Setiap orang Fokus Untuk mempersiapkan diri Ngadepin setiap perubahan Yang ada Be flexible Aja Ya Karena kalau kita Terus menolak Perubahan Kitanya yang Yang mental Sendiri Ya Aja Ya Be ready Lalu Saat ini Yang terakhir Ini adalah Kesempatan kita Semua Ya Untuk mereview ulang Apa yang selama ini Menjadi prioritas kita Kita review ulang Ya Karena Ingat The new normal Is coming Gitu loh Jadi Hal Pastinya harus ada Penyesuaian Review goal Kita lagi Sistem-sistem Yang kita Jalanin selama ini Ya Kita bilang Kita gak bilang Itu salah Yang selama ini terjadi Tapi Ya Harus ada penyesuaian Pastinya Ya Untuk ke depannya Dan Gue jadi ingat Satu Satu quotes Yang gue dapet Justru di awal tahun Jadi dibilang gini Anggaplah ya 2021 Itu Will not be different If you are not Different Jadi kalau Jangan berharap Tahun Masa depan kita Akan berubah Kalau Gak berubah Ya Dan semua itu kan selalu Perubahan itu kan selalu Diawali Dari Cara kita berpikir Ya Gue rasa itulah Kesimpulannya So Once again Thank you Buat semuanya Ya Untuk waktu yang udah diluangkan Kita mohon maaf Untuk Mungkin ada kata-kata Yang gak berkenan Ya Tapi gak ada maksud Yang negatif Oke Thank you semua Thank you Semua yang udah nonton For the kind words Thank you In two weeks ya Nanti stay update Bye-bye Thank you Thank you